Dasar samudera adalah wilayah dasar kedalaman yang memiliki wilayah terluas di permukaan bumi, yaitu sekitar 59,9% dari seluruh permukaan bumi. Secara keseluruhan, kedalamannya lebih dari 1.800 meter. Dengan kedalaman seperti itu, tak banyak yang bisa menjelajahinya, sehingga kita tidak bisa mengetahui ada pemandangan apa dan hewan seperti apa saja di dalamnya. Di kedalaman berkilo-kilometer, laut bisa jadi menyajikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Berikut ini adalah 10 misteri besar yang tersembunyi di dasar samudera. Piramida Ada kisah tentang piramida kristal aneh yang ditemukan di lautan, yang diduga berada di dekat segitiga bermuda. Konon para ilmuwan mengetahuinya, tapi tak menelaah secara lebih dekat karena itu anggapan para penganut teori konspirasi. Namun, kisah tentang piramida kristal di bawah laut terus bermunculan, dan tak ada yang disertai bukti akurat. Kisah bohong alias hoax itu, asal-usulnya bisa dilacak dari beberapa dekade yang lalu. Beredar kisah, terdapat bola raksasa ajaib yang ada di atasnya. Namun sekali lagi, tidak pernah ada bukti. Ilmuwan terkemuka mengaku tak tahu-menahu soal piramida itu. Namun, itu tak menghalangi orang-orang untuk percaya. Sejumlah dari mereka bahkan yakin ada kaitan piramida kristal itu dengan alien. Putri Duyung Ini mungkin penjelasan ilmiah untuk legenda Putri Duyung. Seorang pelaut yang berada di tengah air dalam waktu yang lama, kesepian, dan kadang-kadang mabuk. Kondisi itu berpotensi besar menimbulkan halusinasi visual. Bisa jadi para kelasi melihat lembu laut atau manati sebagai Putri Duyung. Namun, laut adalah tempat yang sangat besar dan hanya secuil yang sudah dicelajahi manusia. Pertanyaannya, mungkinkah ada makhluk mirip manusia yang tersembunyi di lautan? Salah satu lembaga pemerintah Amerika Serikat, National Oceanic and Autospheric Administration atau NOAA, yang mengurusi soal lingkungan semisal tsunami dan badai, pernah mengunggah artikel menarik dan tak biasa tentang Putri Duyung. Unggahnya itu berjudul, Apakah Putri Duyung Nyata? Menurut NOAA, keyakinan tentang eksistensi Putri Duyung telah muncul sejak awal keberadaan manusia. Sosok perempuan magisi itu muncul kali pertamanya dalam lukisan goa di akhir periode paleotitik atau zaman batu, yakni sekitar 30 ribu tahun yang lalu, saat manusia modern mendominasi daratan dan mungkin mulai mengarungi samudera. Makhluk setengah manusia seperti kamera juga kerap disebut dalam mitologi. Selain Putri Duyung, ada juga sentaur, bijak, satir liar, dan minotaur, atau manusia berkepala banteng yang mengerikan. Mereka menambahkan, tapi apakah Putri Duyung Nyata? Sedangkan tak ada bukti makhluk air itu pernah ditemukan, kata NOAA dalam situsnya. Makhluk Abadi Turitopsis Nutricula adalah ubur-ubur laut kecil yang ukurannya hanya 4-5 mm. Yang menarik dari spesies tersebut adalah ia tak bisa menuas secara biologis. Mereka menjalin kehidupan abadi, dengan pengecualian ketika celaka atau dimangsa makhluk lain, mereka pasti mati. Fakta mengejutkan ini diketahui setelah para ahli menemukan ledakan populasi spesies ini. Dari penelitian yang melibatkan 4.000 Turitopsis Nutricula, diketahui spesies ini mampu kembali dalam tahap seksual dewasa ke tahap larva. Umumnya, ubur-ubur akan mati setelah selesai bereproduksi. Setelah dewasa dan kawin, ubur-ubur tersebut dapat memutar ulang siklus biologisnya, meregenerasi seluruh sel tubuhnya, dan menjadi muda lagi. Proses regenerasi sel semacam ini disebut transdiferensiasi, atau sel yang mencapai tahap tertentu dapat berubah menjadi sel lain yang lebih baru dan muda. Sejumlah ilmuwan skeptis bahwa ada jawaban dari misteri kehidupan abadi tersebut, namun yang lain menganggap manusia bisa belajar dari makhluk tersebut, misalnya untuk melawan penyebaran kanker. Atlantis Banyak teori liar beredar tentang Atlantis, baik yang masuk akal hingga yang tak bisa diterima nalar. Mereka yang percaya yakin Atlantis berada di segitiga bermuda, padahal dalam dialognya Timaus dan Kristias Plato sama sekali tak menyebut lokasi itu, ada juga yang percaya Atlantis hingga kini masih lestari dan dilindungi kubah dalam air. Seorang sejarawan bernama Bethany Hughes menyelidiki mitos kuno Atlantis. Ia berpendapat, Plato mungkin mendapatkan ide dari suatu tempat. Pulau dekat Yunani kuno yang dikenal sebagai Santorini dulu, dikenal sebagai Pulau Terra. Orang-orang yang tinggal di sana adalah pedagang sangat rampil, yang memanfaatkan posisi geografis mereka yang dekat dengan tiga benua. Tak heran, mereka sangat kaya dan makmur. Sayangnya penduduk Terra tidak tahu mereka tinggal tepat di atas gunung berapi. Gunung itu meletus pada 1620 sebelum masehi. Ledakannya cukup besar, sehingga dampaknya dirasakan hampir seluruh dunia. Dan Plato pun hampir pasti mengetahui soal itu. Terra yang indah itu pun luluh lantah, puing dan isinya terawetkan oleh abu. Mirip yang terjadi pada tragedi Pompei. Kisah kehancurannya mungkin menjadi inspirasi Plato. Sepanjang sejarah manusia, sulit untuk memastikan berapa peradaban atau kota besar yang binasa dalam semalam oleh bencana alam. Makhluk berbentuk gumpalan Sebuah video yang beredar baru-baru ini menunjukkan sosok makhluk misterius yang berukuran besar. Morph alias tak jelas bentuknya dan tubuhnya lebih mirip gumpalan yang mengapung di dekat sebuah rig pengemboran minyak. Makhluk tersebut menarik perhatian banyak orang. Sejumlah pihak menduga itu adalah spesies tak dikenal dari dasar laut. Sedangkan yang lainnya menyangka, itu adalah bukti keberadaan alien. Namun tak lama kemudian, para ilmuwan menawarkan penjelasan ilmiah. Mereka mengatakan bahwa makhluk tersebut sama sekali tak misterius. Melainkan seekor ubur-ubur raksasa. Para ahli bahkan menunjukkan bukti bahwa makhluk itu berdenyut dan bergerak. Dan juga terlihat adanya organ reproduksi. Meski demikian, ilmuwan belum mengidentifikasi spesies tersebut. Jawaban tersebut juga belum menyelesaikan teka-teki. Apalagi tak ada ubur-ubur atau makhluk serupa yang ada di dekatnya. Diduga makhluk tersebut tinggal di dekat rig selama beberapa waktu. Ia bahkan memamerkan kelenjar reproduksinya. Ada kemungkinan bahwa aktivitas pengebuaran mengganggu ketenangan para penghuni laut. Dan makhluk tersebut datang menyelidikinya. Apa yang dilakukannya juga bisa jadi adalah upaya untuk menakut-nakuti para pengganggu makhluk tersebut. Metanahidrat Metanahidrat Biasa disebut dengan flammable es atau es yang mudah terbakar. Bisa juga disebut es metana atau gas hidrat. Metanahidrat terdiri dari metana dan air yang terdapat di bawah dasar lautan dan di lapisan es dalam jumlah yang sangat besar. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 500-2500 gigaton karbon di bawah permukaan laut yang tersimpan pada permafrost. Ada sekitar 400 gigaton karbon, sedangkan total karbon yang berada di atmosfer saat ini sekitar 700 gigaton. Jepang telah berhasil mengestrak metanahidrat atau bisa disebut es api di kedalaman 1 km dari permukaan. Penemuan sumber daya baru ini merupakan kabar baik bagi Jepang pasca menutup sumber energi nuklirnya. Mereka mengatakan akan mengadakan produksi metanahidrat untuk penggunaan praktis pada tahun fiskal 2018 mendatang. Tekanan Laut Kita semua tahu begitu banyak uang yang telah dikeluarkan untuk penjelajahan angkasa luar. Namun yang tak banyak diketahui adalah ekspedisi untuk menguak misteri laut juga membutuhkan biaya tak sedikit. Seperti halnya ekspedisi antariksa, tantangan yang dihadapi untuk menjelajahi lautan tak kalah mengerikan. Salah satu tantangannya adalah mengatasi tekanan di kedalaman laut. Peralatan canggih dan teknologi mutakhir diperlukan meski hanya untuk mengeksplorasi laut dalam waktu singkat. Dan itu bukan satu-satunya potensi bahaya yang dihadapi manusia ketika mengeksplorasi samudera. James Cameron merupakan orang pertama yang pernah menyelam sendiri ke lembah samudera pasifik yang dikenal sebagai Challenger Deep. Dengan sebuah kendaraan selam yang dirancang oleh Cameron dan berbentuk seperti torpedo vertikal, ia dapat merasakan tekanan dasar laut yang sangat luar biasa. Menurut tim ekspedisi tersebut, karena kedalaman yang ekstrim, Palung Mariana terasa gelap permanen dan temperaturnya hanya beberapa derajat di atas titik beku. Tekanan air di dasar laut itu 8 ton per inci persegi alias kira-kira seribu kali standar tekanan atmosfer di permukaan laut. Luasnya Lautan Banyak yang meyakini bahwa 95% lautan belum terjamah dan diselidiki manusia, ahli biologi kelautan merasa pernyataan itu terlalu menyederhanakan. Para ilmuwan saat ini, dengan menggunakan peralatan satelit, radar, dan perhitungan matematika, berhasil memetakan medan laut dengan resolusi maksimal 5 km. Sejauh ini hasilnya akurat sampai titik tertentu. Dengan itu, ahli biologi kelautan mendapatkan gagasan tentang parit, palung, dan gunung laut, sementara terus memperbaiki teknologi dan peralatan mereka. Namun, ahli biologi kelautan John Copley kepada scientific American mengakui, meski peralatan saat ini lebih canggih, mungkin benar baru sekitar 5% isi laut yang kita ketahui, termasuk berbagai makhluk yang di dalamnya. Misalnya, pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang tenggelam di suatu titik di samudera India, dengan peralatan tercanggih pada masa kini untuk menyisir lautan, masih belum menemukan hasil. Padahal zona pencarian mungkin tak sampai 1% dari total luas lautan di bumi. Kesimpulannya, laut memberi peluang bagi eksplorasi tanpa batas. Meski menghabiskan waktu ribuan tahun dan uang triliunan dolar, masih ada banyak mister yang menanti untuk disibak. The Bloop The Bloop adalah nama yang diberikan kepada suara bawah laut berfrekuensi ultra rendah namun sangat kuat, yang dideteksi oleh National Oceanic and Atomic Administration, Amerika Serikat pada tahun 1997. Bunyi tersebut terlacak titik terpencil di samudera Pasifik Selatan. Menurut deskripsi NOAA, bunyi itu frekuensinya meningkat cepat sekitar lebih dari 1 menit, dan jangkauannya cukup lebar untuk didengarkan oleh banyak sensor, dengan jangkauan lebih dari 5000 km. Dr. Christopher Fox dari NOAA tidak yakin bahwa sumber bunyi itu adalah buatan manusia, seperti kapal selam atau bom, atau peristiwa geologis yang umum, misalnya gunung berapi atau gempa bumi. Ciri-ciri suara Bloop juga tidak menyerupai bunyi makhluk hidup. Spekulasi pun bermunculan soal suara anis tersebut, hingga akhirnya ilmuwan NOAA mengklaim suara itu hanyalah es yang pecah, yang letaknya beberapa km dari titik dengar. Es yang pecah itu menciptakan suara yang disebut sebagai ice quake. Monster Lautan Banyak orang berspekulasi tentang monster laut, misalnya gurita raksasa kraken. Namun pada kenyataannya, ikan normal pun bisa berkembang dalam ukuran mengerikan di dalam laut. Bahkan jika dibandingkan, ukuran dinosaurus terbesar sekalipun ukurannya mungkin lebih kecil daripada paus biru yang kita kenal saat ini. Para ilmuwan pernah mendiskusikan kemungkinan adanya makhluk raksasa di dalam laut yang belum ditemui dalam ajang Zoological Society of London. Salah satu pembicara adalah ilmuwan palaintolog, Dr. Darren Mice. Dia mengatakan, sejumlah penampakan monster laut yang dilaporkan tidak semuanya bisa dikatakan sebagai salah tafsir, ketidaktahuan, atau hoax alias kabar bohong. Setidaknya beberapa di antaranya adalah deskripsi hewan nyata yang belum diketahui eksistensinya. Apalagi sejumlah besar hewan laut besar terus ditemukan, seperti ikan paus dan hiu jenis baru. Jadi, ide bahwa spesies monster itu hanya menunggu waktu untuk muncul, atau setidaknya masuk akal. Pernyataan tersebut persimpulan bahwa monster laut itu memang benar ada. Terima kasih telah menonton!